Halo wassup guys, welcome back again to my youtube channel Jadi di video hari ini aku mau mengeser sesuatu yang hampir pelayar GTA San Andreas di Indonesia ini tidak tau tentang ini Dan apa itu? Yaitu 2 rahasia yang terdapat di misi kostum facetrack Dan apa itu misi kostum facetrack? Misi kostum facetrack adalah misi yang dimana kita bersama Caesar pergi ke sebuah tempat yang di tempat tersebut terdapat kapal Dan di kapal tersebut terdapat 3 kotak yang berisikan mobil Dan ketika kita sudah mengambil salah satu mobil di dalam kotak tersebut maka kita bawa mobil itu kembali ke garasi lagi Oke daripada aku kebanyakan basah basi lagi dan kebanyakan ngocah-ngocah yang gak jelas kita langsung saja ke videonya Eht sebentar dulu Sebelum video ini dimulai aku mau minta sama kalian untuk like dan subscribe di channel aku ya Karena dengan like dan subscribe dari kalian lah yang membuat aku terus semangat berkarya di youtube Dan agar video kedepannya lebih baik lagi Dan ya kita langsung saja ke videonya Rahasia pertama adalah dialog tersembunyi Dan kalian bisa mendengarkan dialog tersembunyi ini dengan cara menabrakkan mobil kalian Atau mobil kalian terkena tembakan dari seseorang Dan ketika kalian terkena dampak tersebut maka dialognya akan seperti begini Dan kalian bisa tahu sendiri bahwa Cesar mengasih tahu CJ agar CJ lebih berhati-hati lagi berkendaraan Tetapi CJ bukan mendengarkan perkataan Cesar tetapi dia malah mengotot Kalian dengar sendiri kan katanya si CJ Rahasia terakhir adalah gaji Ya kalian sudah tahu sendiri bahwa gaji hanya bisa didapatkan ketika kalian sudah menyelesaikan misi tersebut Dan misi kostum fast track ini misi yang sangat unik Kenapa unik? Karena di misi ini gaji di setiap player GTA San Andreas itu berbeda-beda Waduh mantap sekali kan? Dan disini aku mencoba untuk memainkan misi kostum fast track selama 3 kali Dan kalian bisa lihat nanti apakah gajinya akan berbeda Atau gajinya tetap-tetap aja seperti biasanya Dan kita langsung saja Terima kasih telah menonton! Dan kalian bisa lihat sendiri di video pertama gajiku adalah 9.000 dolar Dan di video ko yang kedua gajiku adalah 9.125 dolar Dan yang keterakhir adalah 10.000 dolar Dan kalau misalkan gaji kalian itu merasa kecil Kalian bisa mengulangi misi ini sampai gaji kalian tinggi Ya kalau nggak salah sih tertinggi 10.000 Ya guys sekian dari video ini mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu tentang ini Oke and anyways keep stay classy and keep stay cool And I see you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye